Halo selamat malam guys, hari ini saya akan membuat tutorial cara membuat clear history yaitu rekaman hasil tonton video yang nantinya akan diberikan sebagai bukti kita menonton video teman-teman. Mari kita mulai. Pertama-tama kita buka kita buka akun Facebook kita lalu tekan untuk profil kita kemudian kita pilih setelan setelan, setelah itu kita pilih history dan privasi setelah itu kita pilih atas hapus history tontonan lalu kita klik hapus history tontonan kemudian hapus history penelusuran lalu kita klik hapus history penelusuran selanjutnya kita kembali ke profil Facebook kita maaf, profil youtube kita kemudian kita klik foto profil kita lalu kita klik waktu tonton nah inilah tampilan clear history story pertama kita sebelum menonton video biasanya bisa kita lihat waktu tontonnya masih kosong ini kosong 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 biasanya setelah itu kita kita screenshot kita screenshot setelah screenshot baru kita mulai tonton video teman kita sebagai contoh kita tonton disini video mas gondrong labanan alhamdulillah setrek pake alhamdulillah setrek perdana josh gondos nah ayo woi gede pak gede pak alhamdulillah woi abote masak Allah piro ini gede ini abote pak gede ini gede asli alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam teman-teman kita mancing lagi bersama pak wono lagi bersama Ridwan Sahiwan dan edi jaya musik wong kemudian kita tonton video yang lain oke sobat kita pindah lagi seragat ke pinggir sana kayaknya tempatnya bagus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jos gondos gondos gini mas ceritanya itu awalnya kan saya ini kan jualan bakso oke ada warung bakso sebelahnya warung pancing nah setelah itu kenapa mas ajid itu beli pancing ke rumah saya kok habisnya kok banyak-banyak kadang-kadang habis 700 ribu oke terus kita kembali ke akun facebook youtube kita kita klik foto profil kita dan kita klik waktu tonton disini terlihat waktu-waktu tonton kita adalah 1 menit teman-teman 1 menit dan biasanya kita screenshot sebagai bukti dan story tontonan kita video-video yang kita tonton dapat kita lihat di story tontonan ini nah ini tadi kita melihat ada melihat 3 video dan ini nampak ini dia ini ini nah begitu teman-teman caranya kita melihat klik story yang biasanya kita gunakan untuk sebagai bukti bahwa kita menonton video teman kita saya demikian saja saya akhiri tutorial membuat klik story ini dan semoga bermanfaat mari kita berbagi pengalaman agar kita sama-sama maju dan sama-sama berkembang minyar balalamin demikian saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati